Gimana caranya kita bisa dipimpin oleh orang baik, kita hanya mesti baik. Sebelum Rasulullah SAW kembali ke rahmat Allah, Rasulullah ingatkan jika suatu negeri penduduknya banyak yang berbuat baik, banyak yang beriman bertakwa kepada Allah, Allah anugerahkan pemimpin yang baik. Tapi kalau lebih banyak yang maksiat, Allah berikan pemimpin yang zolim. Semoga kita baik semua insya Allah, kuat iman Islam kita insya Allah, taqwa semua insya Allah. Amin ya Rabbal, alamin. Kayak ajak orang sebanyak-banyak yang berbuat baik, penuhi masjid. Nah ini kan alhamdulillah nih, udah mulai penuh nih. Kita tuh kadang-kadang masih bingung, ada banyak orang berani ya, dipanggil sama Allah gak ke masjid itu kok berani ya. Terutama Ardijal ini, kalau ibu-ibu kan boleh saja boleh ke masjid, boleh enggak. Ini Ardijal ini, laki-laki kok berani ya. Ini yang manggil siapa ini? Lewat muadzid itu yang manggil Allah itu. Depannya azan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arti Allah maha besar Allah. Eh, kamu kecil ya, usahamu kecil ya. Yang kamu lagi temui itu orang kecil. Yang kamu mau temui itu orang kecil. Yang kamu lagi dihidangkan padamu itu sesuatu yang kecil. Sini, ngadap Allah ke masjid. Kok berani gak datang ya? Nekat. Siapa yang hidupkan kita? Siapa yang hidupkan kita? Allah. Siapa yang matikan kita? Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang menyembuhkan penyakit? Lah kok dipanggil gak datang ya nekat banget. Kok berani banget sih? Sampai ada satu orang matanya gak ngeliat, buta, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau ada suara azan apakah saya harus ke masjid? Matanya buta. Kata Nabi, kau mendengar suara itu? Mendengar, datang. Sampai dikatakan di hadis yang lain, walau habwah, walaupun jalannya apa itu? Merangkak. Datang ke masjid. Kan waktu zuhur panjang. Dari waktu zuhur sampai asar. Itu ujian dari Allah. Dibikin waktu panjang itu Allah uji kita. Mana yang duluin Allah, mana yang enggak. Sekarang udah ada afrikasih. Afrikasih. Eh Ji, udah ada afrikasih. Udah ketahuan nih, besok subuh jam berapa nih? Nih disini. Subuh jam 4 lewat 29. Kan bisa gimana caranya saya sebelum jam 4 lewat 29 saya sudah di masjid. Saya menunjukkan sama Allah. Ya Allah, hamba yang fakir ini butuh padamu. Hamba yang fakir ini ingin mendapatkan rahmatmu. Hamba yang fakir ini ingin bersamamu selalu dunia dan akhirat. Tunjukkan gitu loh. Ya salah. Jalannya enggak ada bangunnya seneng. Bangun paginya tuh. Girang. Coba orang yang enggak karena Allah bangun paginya. Lihat. Jam 6 lewat 25 bangun. Jam 6 lewat 25 pasti cemberut bangunnya. Udah gitu udah bangun bukan langsung sholat subuh. Ngopi dulu. Astagfirullahaladzim. Ada orang yang disini begitu. Tidak datang. Isai tidak datang. Ya salam. Jangan begitu lah. Mulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis dari Nabi SAW. Saya baca di kitab. Al-jawahir al-lu'iyyah. Fis-syarhil arba'in al-nawawiyyah. Nanti di omul kiamah kata Rasulullah SAW. Ada orang-orang yang mudah melewati proses di omul kiamah. Sampai tiba-tiba mereka sudah ada di depan pintu surga. Dan wajah mereka seperti cahaya matahari. Wajahnya bercahaya seperti cahaya matahari. Sampai malaikat yang di omul kiamah itu merasa kagum kepada mereka. Manantum kok dapat perlakuan khusus ini. Tiba-tiba sudah di depan pintu surga. Terus cahayanya ke matahari. Kata malaikat Manantum. Siapa kalian? Nah ini ini. Sallu'ala Nabi Muhammad. Allah SWT. Kita bersyukur nih. Nabi Muhammad kasih tahu sebelum omul kiamah terjadi. Kasih tahu kalau mau gampang nanti di akhirat. Malaikat nanya Manantum. Siapa kalian? Mereka menjawab. Kami adalah penjaga sholat lima waktu-waktu di dunia. Bagaimana cara kalian menjaga sholat lima waktu kalian? Kami sudah ada di masjid sebelum adhan. Sebelum adhan. Sudah ada di masjid. Nungguin. Sudah siap. Kemudian Nabi SAW menyampaikan. Datang lagi. Kelompok kedua. Tapi cahayanya berkurang. Tapi cahayanya masih bagus. Seperti bulan. Siapa kalian? Kami penjaga sholat. Bagaimana cara kalian menjaga sholat? Pas adhan kami masuk ke dalam masjid. Waktu adhan dia masuk. Ada lagi yang ketiga. Cahayanya seperti bintang. Siapa kalian? Kami yang datang ke masjid sebelum imam memulai sholatnya. Tapi ba'dal adhan. Itu cahaya apa? Bintang. Gak tahu yang telat cahaya apa. Sampai situ doang penjelasannya. Waduh. Keterlaluan. Waduh. Orang sekarang ini gak tahu kenapa ini. Ini yang manggil yang maha kaya. Yang maha agung. Mestinya anda katakan. Oh saya kalau udah Allah yang manggil gak berani saya untuk tidak datang. Saya takut betul sama Allah. Karena Allah yang menentukan nasib saya. Dan saya paling butuh sama Allah. Donatur anda pergi dari anda. Gak apa-apa. Mengapa emang? Biarin aja. Orang dia bukan pemberi riski kok. Tapi kalau anda jauh dari Allah itu masalah. Bersama Salisapa TV Bersama Salisapa TV